oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang bersama saya luman hakim di vlog turki ya teman teman semua alhamdulillah sekarang kita berada di kota istanbul tepatnya dimana nih coba lihat teman teman ada sebuah masjid besar masjid yang mungkin teman teman sudah tau ya ini adalah ayah sofia ini dia ini dia depan kita masjid ayah sofia bahasa turki nya ayah sofia ya bukan kita masih bersama maulana gayet afrika utara ya guys ini gila antrianya ini ditutup kan ya abis sholat setiap abis sholat ditutup jadi tadi kan abis zuhur nih jam 1 sekarang masih ditutup katanya buka lagi jam setengah 3 tapi ini belum dibuka setengah 3 nih coba kita ngantri aja ya lihat nih antrianya nih sepanjang ini guys kayak guler dan disini tuh gak ada nyelak nyelakan guys nah disini sekali nyelak langsung disenggol guys dan alhamdulillah ya kayak orang-orang eropa tuh tertip lah gak ada yang nyelak nyelakan oke kita lagi menunggu buka lebih baik ngantri tapi insya Allah sih masuknya gak lama ya gue kemaren kesini dan masuknya tuh cepet gitu ini guys kita udah mau masuk ya antrianya sudah dibuka nah ini dia pintu masuknya nih tuh lihat antrianya sepanjang gitu kita akan masuki sebuah masjid yang dulunya adalah katredal ortodoks atau gereja ortodoks ay sovia kebir al cami disini ada checkpoint dulu ya untuk memastikan tidak ada barang-barang yang terlarang oke guys kita sudah melewati checkpoint ini di halaman masjidnya dulu tuh kita gak lewat sini guys ya setahu saya dia lewat yang sebelah sana pintu masuknya tapi sekarang jadi sebelah sini disini tempat wudhu karena di dalam gak ada tempat wudhu guys jadi kita wudhunya di luar sini yang mau sholat wudhu dulu dari luar nah ini dia ada bangunan penyangga iya yang mana memang ini dulu bukan bangunan aslinya nih guys katanya ya yang bangunan penyangga ini dan ini ada tiang-tiang ala romawi ala roman itu khas romawi kita jalan bentar aja mana mau oke guys kita akan menemukan kaya-kaya ini ini dia abis itu masuknya sampai banget ya sekarang ya ini dulunya adalah museum guys museum kemudian tanggal 11 Juni Erdogan meresmikan iya menjadi masjid lagi ada terangannya wakfiyah Sultan Muhammad Al-Fatih Masjid Ayah Sofia ada penegasan dari Sultan Muhammad Al-Fatih bahwasanya ini dulu ketika penanggapan pasal lokal tahun 1553 ini Ayah Sofia kan gereja bukan di bawah menjadi masjid ya ya tuh lihat mosaik-mosaiknya itu masih ini banget masih keliatan banget ini ini kalau ini adalah gereja ya ini kita masih bagian pintu depan guys ini Allahummaftahdi ibu abarakmatik ya kita masuk ke dalam Ayah Sofia kita udah boleh baca doa guys karena ini sekarang udah masjid bukan museum lagi seperti 2 tahun silam insya Allah ya seperti ini guys Ayah Sofia ini ramai sekali ya mengunjung nah sambil jalan kita tiba-tiba kalau nunjukin bangunan-bangunan sejarah yang ada di Ayah Sofia kayak tempat-tempatnya apa aja sih yang ada di sini kita masuk ke bagian tengah daripada Ayah Sofia kita lihat ya ini bagian tengahnya dan itu guys lihat coba tuh itu sudah ada lapas-lapas Allah para khalifah itu ada malaikat tuh ada gambar malaikat bagiannya udah ada ditutupin dan situ lihat tuh lihat tuh yang ada lambang-lambang itu di apa di asfal ya biar gak nampak ini tuh apa ya rumah ini rumah ibadah sama Allah dan situ ada lambang bunda marja itu dulu tuh ya kemudian di kasih gordeng ditutupi gitu ini nah ini di sini adalah tempat imam ya sultan karena dulu itu kan biasanya imam harus sampai dimihrabkan ya memang menjaga kejadian shahidnya sultan ketika imam ketika sholat maka dibuat tempat sultan sendiri di sini ya biar kayak gitu lah gak ada orang jahat yang ingin ngebunuh gitu kalau di sini kan dijaga pasti nih ya nah ini dia mihrafnya di sebelah sana ya dan ini adalah mimbarnya mimbar dari era otoman nah di sini ada tempat muazzin ya atau islamnya diqah lah dalam seni arsitektur islam tempat muazzin di sini masya Allah syurta oke guys alhamdulillah sekarang kita sudah berada tepat di tengah masjid ayah sofia ya ini di tengah-tengahnya di depan mimbar dan kita tadi juga sudah keliling menjelaskan bagian-bagian penting atau yang bersejarah yang ada di masjid ayah sofia ya kalau kita flashback ke belakang ya pada tahun 1453 tepatnya 29 Mei ya ketika Muhammad Al-Fati berhasil menaklukkan Konstantinopel yang pertama kali dicari oleh Muhammad Al-Fati atau Mehmet II itu adalah ayah sofia ya waktu itu masih berupa kateredal ortodoks atau gereja ortodoks dan ayah sofia sendiri memang pertama kali dibangun itu hanya untuk tempat gereja ya atau kateredal ortodoks Yunani yang itu dibangun oleh seorang kaisar bernama Konstantin I yang mendirikan kekaisaran Romawi Timur atau Romawi Bizantium kalau kita baca sejarah itu ada yang namanya Romawi Barat dan Romawi Timur Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma ya dan Romawi Timur itu di Bizantium disini di Istanbul yang sekarang namanya Istanbul yang terbagi menjadi Eropa dan Asia nah kemudian tahun 360 Masehi anak dari Kosarin I yaitu Kosarin II membangun atau menambahkan bangunan-bangunan di ayah sofia ini gak cuma menjadikan ayah sofia ini gak cuma hanya sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai tempat pengangkatan kaisar atau raja Romawi Bizantium makanya setelah itu Kosarinopel atau ayah sofia yang menjadi tempat yang sangat sakral dan juga sangat dilindungi ya lalu tahun 400an Masehi terjadi kebakaran dan terjadi gempa juga yang menyebabkan ayah sofia itu hancur ya dan tepatnya tahun 527 Masehi di era Kaisar Justinian I ya atau Justinian Agung dia membangun ayah sofia membuat fondasi baru dan menambahkan gubah menambahkan bangunan ini menjadi megah dan di era tersebut lah banyak sejarawan yang mencatat bahwasanya ayah sofia itu didirikan ya di era Justinian I tapi pada hakikatnya ya di era Kosarin I ayah sofia sudah ada nah kemudian beratus-ratus tahun Kosarinopel tidak bisa ditembus begitu juga ayah sofia masih berdiri tegak dan semakin mewah semakin mewah barulah pada tahun 1453 ya di era Khilafah Uthmaniyah yang dimimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fati berhasil menembus benteng Kosarinopel kemudian ayah sofia pun di era Usmani akhirnya berubah menjadi sebuah masjid yang bertahan hingga 500 tahun dan kemudian tahun 1932 ketika Khilafah Uthmaniyah sudah runtuh ya pada tahun 1922 ya ketika demokrasi atau Republik Turki itu berdiri ya masjid ini pun akhirnya dirubah menjadi museum lagi hingga bertahan sampai tahun 2020 ya 11 Juni 2020 Presiden Erdogan merubah gereja ini menjadi masjid lagi yang sekarang kita bisa nikmati keindahannya yang bisa kita nikmati ibadahnya di dalam sini ya seperti itu teman-teman oke guys kita sudah mengunjungi esoknya ya ah ini lihat belakang kita ada mozaik Buna Maria itu tuh lagi menggenggam Yesus Kristus jadi gini guys ini pintu keluarnya dulu di sini yang masuknya ya dulu di sini pintu masuknya sekarang pintu masuknya sono ini dia bangunan ah ya Sofia dari dekat nah sekarang kita ingin berkunjung ke sebuah masjid besar ya masjid yang terkenal sebagai blue mars ya masjid biru ya yang dibangun oleh Sultan Ahmed kita mau ke blue mars tapi guys ya ini di jalan hipodrome ini ya jalanan yang cukup terkenal ini disini kalian bisa lihat ada sebuah talangan air ya tubuh air ini adalah talangan air atau kubah air yang dibangun oleh Kaisar Wilhelm dari Jerman dan dihadiahkan kepada Sultan Abdul Hamid II sebagai simbol persahabatan dan ini air ini bukan buat ini guys bukan buat wudhu atau buat apa tapi ini buat diminum bisa ini air bersih guys ini air bersih dan lihat tuh itu semua dilapisi oleh emas guys gila gak tau tuh berapa beratnya tuh emas ini sampai sini sangat besar guys tuh guys tuh ini sepanjang jalan menuju masjid Sultan Ahmed ini masjid di kiri nih sebenernya nih tapi pintunya nanti kita bisa lewat sana itu ada obelis di obelis itu adalah tubuh lancip sebagai simbol peribadatan orang Mesir kuno ya khususnya di era kerajaan baru ya ini dia tuh kalau kita ke Mesir banyak yuk gak? ya kita lihat-lihat dulu guys sebentar disini nanti kita masuk ya karena memang ini adalah kawasan sepanjang ini ini adalah kawasan hipodrom ya hipo itu dalam bahasa Yunani artinya kuda ya dan dromos dromos itu artinya jalan jadi ini dulu adalah jalan sering dipakai buat pacuan kuda ataupun tempat apa ya gladiator lah latihan prajurit kemudian pertarungan gladiator dan ini sangat bersejarah guys dari jaman era Yunani ya sebelum kekaisar Bizantium itu bahkan ada gitu kan nah ini temen-temen bisa lihat disini nah kalau temen-temen bisa sejarah ya objek ini adalah milik seorang Fir'aun yang bernama Tutmos Tiga ya Tutmos Tiga itu adalah anak daripada Hatshepsut ya tapi dia anak tiri ya jadi Hatshepsut itu adalah satu-satunya Fir'aun perempuan yang ketika itu menyamar sebagai Fir'aun ya sebagai Raja Raja Mesir dan gue juga udah membahas bagaimana kuil Hatshepsut itu di pembahasan Luxor ada di sini videonya ya kalian bisa tonton bagaimana Fir'aun wanita itu menyamar untuk menjadi seorang Raja ya dan memerintah Mesir kurang lebih 20 tahunan lah ya nah sekarang kita mau masuk ke dalam Masjid Sultan Ahmed ya kita bakal melihat keindahan yang dibangun oleh seorang Sultan yang naik tahta di umur 13 tahun membangun sebuah masjid megah untuk menandingi Ayah Sofia ya kita lihat apakah benar-benar menandingi atau enggak ya ya let's see ini baru dibuka lagi setelah sudah datang sudah setahun ya iya apa itu restorasi berarti dulu gak bisa ya orang tumpang dari depan doang ya Insya Allah ini kesempatan tengahnya di restorasi ini gak bisa masuk ya sini bisa gak dulu bisa masuk kalau sini gak ini gak bisa ini baru nih dateng baru oke jadi ini area baru ya oke itu masih ke dalam doang di tengahnya oke bisa hanya ya ini ya guys Masjidnya mari kita masuk disini tutup kalau waktu sholat sekarang sholat asar nih ntar lagi itu bakal ditutup guys sholat ya jadi bilang aja mau sholat nah foto sholat nanti ditutup nah foto sholat nanti ditutup tapi bagi yang mau keluar bisa keluar buat tidur sebelah kiri nanti nah seperti ini guys ya suasana di dalam masjid ahmet ya kayak masjid-masjid lainnya kayak masjid-masjid Turki ya nih desainya kayak gini guys ada apa lampu-lampu dan kenapa masjid ini disebut masjid biru ya karena lihat keramik-keramik yang menempel di atas kemudian juga apa mozaik corak-coraknya itu ya kayak gini tuh tuh warna biru oke jadi ya disebut belum masjid sama orang-orang oke guys kita sudah mengunjungi masjid sultan ahmet ya jadi memang masjidnya itu berhadapan langsung dengan air sofia tuh di depan ini spot foto ini spot foto ini ya foto ngadep gini ya mantep gila emang Turki itu apa ya nyaman banget buat orang-orang tua apalagi ya karena disediain kursi banyak buat turis juga guys alhamdulillah tadi kita sudah masuk ke dalam masjid biru atau masjid sultan ahmet ya Masya Allah keren banget binaannya bener-bener biru sih seperti yang terdeskripsikan ya walaupun sebenernya ada yang lebih biru ya mungkin daripada masjid sultan ahmet ini ya dan ini merupakan salah satu tempat favorit para turis dan wisatawan yang berkunjung ke Turki selain daripada HG sofia yang berada di depan kita ya nah teman-teman semua ada kisah unik terkait tentang pembangunan masjid sultan ahmet ini atau masjid biru ini ya nah dikisahkan ketika itu sultan ahmet ya menyuruh arsitek-arsitek yang sangat terkenal yaitu Mehmet Aga ya untuk membangun sebuah masjid dengan menara emas ya emas dalam bahasa Turki itu artinya Alten ya tetapi si arsiteknya ini tuh salah denger ya dia malah ngedenger Alte ya Alte itu artinya 6 dalam bahasa Turki dan akhirnya dia pun membangun masjid dengan 6 menara dan ternyata setelah hasilnya itu jadi sultan ahmet pun malah takjub dengan binaan baru ini loh rancangan baru ini yang dengan 6 menara ini dan akhirnya masjid ini pun memiliki 6 menara dan sempat sih timbul kontroversial ketika itu karena masjidil haram itu memiliki 6 menara juga ya disitu para masyarakat tuh ada yang protes ya kalau ini tuh sebetulnya ingin menandingi masjidil haram gitu bukan HG Sophia dan akhirnya sultan ahmet pun membangun satu menara lagi di masjidil haram supaya tidak menandingi menara yang ada di masjidil haram seperti itu teman-teman nah sultan ahmet ini adalah sultan yang memerintah di umur ke 13 tahun ya satu-satunya sultan usmani yang memerintah masih bocil lah ibarat belum beranjak dewasa dia lahir 1603 dan wafat 1619 kalau gak salah ya di umurnya yang ke 27 tahun dan dia memimpin dinasi usmani itu 14 tahun ya di masa kemimpinannya sebetulnya gak banyak pencapaian yang beliau dapatkan ya karena ketika itu sebetulnya di era usmani itu sedang turun ya pamornya sedang turun bahkan dia tuh kalah dalam peperangan Hungaria dan juga peperangan melawan Georgia dan banyak wilayah-wilayah usmani ketika itu harus kembali kepada Persia karena keputusannya perjanjian keputusannya yang dia buat secara tidak matang gitu maklum sih karena dia masih kecil juga umurnya masih kurang dewasa ya nah ini memang sudah suratuloh ya di akhir masa kekuasanya itu usmani melemah 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 hingga akhirnya nanti pada tahun 1923 tirasi otoman benar-benar hilang ya benar-benar runtuh gitu nah ada pun keperibadian dari Sultan Ahmed ini ya beliau adalah seorang yang gemar dengan kesenian dan itu terbukti daripada binaan masjidnya ini yang penuh dengan kaligrafi karena beliau memang sangat menyukai kaligrafi dan bahkan beliau sering memberikan hadiah kepada mereka-mereka ini para pekerja seni ini oke teman-teman itu saja perjalanan kita pada hari ini mengunjungi Masjid dan Ahmed nah jika teman-teman suka dengan konten ini jangan lupa share, subscribe, dan like supaya saya semakin semangat mengunjungi belahan dunia manapun untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati